Orang yang koleksi burunya ajib Beberapa penghargaannya Wow luar biasa sampe dibawa ke Yogyakarta Dan lalu piala raja loh guys Bisa masuk aviari gue atau enggak Deal 100 juta Layak gue pertimbangkan The Kims Aviari Dunia Buru Hai assalamualaikum guys The Kims Aviari Udah subscribe belum? Ayo sekali lagi ya Penontonnya banyak The Kims Aviari itu Tapi subscribernya Nampaknya dikit-dikit-dikit Pas gue selidikin Eh lu nonton tanpa subscribe Gartis guys Nih gue bareng Ajis Ini Ajis tukang koki ya Sabi Goldfish Follow IGnya ya Tapi ini karena tayang di aviari Lu katanya mau kenalin gue Orang yang koleksi burunya ajib Sekaligus gue nyari tahu Apakah jenis burung ini Bisa masuk aviari gue atau enggak Siapa namanya? Namanya siapa? Ari Katanya Reza Itu Farm Farm Team Bird Farm juga Bird Farm Dan ini denger-denger Ini tuh burung-burungnya itu juara Ini adalah beberapa penghargaannya Wow luar biasa Sampai dibawa ke Yogyakarta Dan lalu piala raja loh guys Piala raja juara 1 Itu kenari STD All size STD apa? Standar Standar All size Mariuszata B Gila luar biasa Ini juga nih piala raja juga Nih kompetisi itu ya Itu tuh penting sekali Untuk membuat semangat Para pecinta hewan Atau apapun itulah Supaya semangat ada target gitu Sekarang lagi Seperti ini pandemi Ini agak berkurangnya lomba-lomba ya Iya Banyak dari lomba-lomba yang harusnya dijadwalkan tuh Ditunda bahkan digagalkan gitu Aduh sayang banget Padahal itu salah satu Tujuan utama kita dalam merawat Kenari gitu Ya jadi ada pride-nya gitu ya Ada ibaratnya kita ada tolak ukurnya nih dalam merawat Oke Kalau lomba kenari itu apanya sih? Lu tahu nggak? Suaranya Suara bener suaranya Pertama memang jelas suara Tapi dari suara itu dibagi jadi 4 poin Ada dari durasinya Volume sama gaya Juga diperhitungkan Gaya Gaya Jadi saat dia bunyi Kayak penyanyi dangdut lah Kalau dia diem aja kan kurang bagus Tapi kalau dia sambil joget Sambil kayang Bagus Beberapa tahun yang lalu Dua tahun lalulah Suhu kita lah Andiho Punya kenari Yang ditaruh di keringan Tanpa jerujinya Kebetulan itu ketemu sama saya di lapangan Jadi waktu itu Mas di Borobudur Malak Karya Borobudur Saya juara umum Dari satu perlombaan itu Diambil paling banyak juara satu Saya juara umumnya Dapet kabar Kebetulan pulang dari situ Andiho Betul Jatuh Jadi mas Andiho Sahabat saya pulang dari acara Borobudur Malak Karya Borobudur Pulang perjalanan menuju ke Malang Jatuh di Jogja Di Jogja ini dirawat Kemudian Koma Sampai sekarang doain ya guys ya Dan saat itu yang juara umumnya Saya Wow Si Burung ini kah? Jadi dari beberapa Misalkan di Lombobudur Itu ada 40 kelas Diambil juara satu terbanyak Nah itu punya saya semua Oh gitu Salah satunya ini? Salah satunya ini juga Oke Ini siapa namanya? Kalau ini namanya Si Kancil Si Kancil Kenapa dia saat itu bisa juara? Kebetulan waktu di masa itu Dia lagi top performnya Oke Jadi dinilai itu suaranya? Suara Tapi ada 4 kelas Ada 4 poin tambahan Dari durasi Volume Gaya Dan fisik Jadi dia bulunya Gak boleh jelek Tuh fisik juga ada Tapi kalau yang disebut lagu-lagu itu apa sih? Itu ke irama Irama lagu Jadi bunyi kenari ini beda-beda Sebenarnya kalau kita udah Mengamati dengan Seksama gitu Itu beda-beda dia Ya Rata-rata standarnya seperti itu Cuman Kan ada beberapa kenari ini yang cerdas gitu Jadi dia Burung kenari bisa bawain suara Burung blackroot Burung ciblek Nah itu yang disebut kenari isian Ada juga kejuaraan khusus Atau jadi tambahan nilai? Tambahan nilai Tapi Yang apa sih? Yang naturalnya suara dengy juga Dia harus punya? Harus Jadi namanya isian itu Dia gak boleh terlalu dominan Jadi dia gak boleh merusak Standarnya dia Jadi dia harus punya Standarnya Tapi di Ibaratnya dihias Dengan Tambahan irama itu Kalau gaya gimana sih? Kalau gaya dia Emang goyang-goyang Kayak penyajian dangdut gitu Serius gaya-goyang Nah itu dilatih atau gimana? Kalau gaya dia Ibaratnya dari bawaan Gak bisa dilatih Kayak gue Kecendirian Itu bawaan gue Dan mudah-mudahan jadi nilai jual Benar Nah Kalau durasi Kalau di Lovebird itu kan ada Ngekek tuh Konslet Konslet Kek-kek-kek-kek-kek-kek-kek Bisa sampai 3 menit Di kenari juga Adakah yang gitu? Enggak Kalau kenari dia lebih natural Jadi kalau kita lihat Lovebird kan Bukannya kita gimana gitu Cuman sudah tidak masuk akal gitu Dalam dia Lovebird tuh bunyi Sampai 24 jam Kalau kenari enggak Iya bisa sampai 24 jam Kalau di kenari dia Tergantung Ke kondisinya dia Jadi kalau dia sehat Ya happy Rajin berkicau Oke Tapi masing-masing pecinta buru Punya gaya style Kemampuan Cara sendiri untuk menang Oke Nah Ini kalau sudah jadi juara itu kan Biasanya ngefek juga ke harga Dulu Gini aja Harga paling murah Yang pernah lu beli Yang paling murah Yang paling murah Tapi tiba-tiba jadi berbakat gitu Jadi itu bukan beli malah Jadi saya ada temen Udah Udah ibaratnya Udah nyerah sama ini burung Karena Karena gak mau bunyi di tempat dia Sama sekali gak bunyi Sama sekali gak bunyi Dibahkanlah ke Halim disini Udah berapa lama dia pelihara? Udah hampir Satu tahun Gak bunyi Diam aja Atau orang kenari bunyinya bagus gitu Gak bunyi-bunyi Gak bunyi sama sekali Terus? Nah dikirim ke rumah saya Ke Halim Itu Cuman goyang-goyang aja gak bunyi Nah setelah Joget-joget doang Saya rasa Wah ini burung punya keunikan sendiri gitu Lu tetap lihat dari sisi positifnya Kelebihannya Kelebihannya Gak apa-apa dia gak nyanyi Tapi dia goyang Betul Oke terus Kita rawat 6 bulan Ternyata burung itu langsung jadi juara Dan itu burung Ibaratnya yang bawa trendsetter Kalau kenari harus goyang Siapa nama burungnya? TC1 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 Banyak yang udah ngeliput Oke Keren banget Kalau lebih mau spesifiknya lagi TC1 Kenari 100 juta Itu harganya 100 juta? Itu deal terjual dengan harga 100 juta Dan lu jual? Dijual Tapi itu burung gak keluar dari rumah saya Atre lu dasar lu Jadi dengan syarat gini Itu burung dijual Oke saya jual Tapi itu burung gak keluar dari rumah saya Itu kebetulan dibeli sama Pak Sinroni Surabaya Ini Pak Sinroni bagus Jadi dia beli 100 juta Burungnya gak dipindah tangan Terus kepuasan dia apa? Jadi dia hanya mengakuisisi itu burung dia Tapi ada di sini Sekarang kebetulan burungnya udah Tapi sepatnya itu di sini Jadi sepatnya itu di sini Sampai mati di sini juga? Sampai mati di sini juga Dih 1 juta nya? Yaudah buat saya Enak banget dong Eh kenalinu sama Pak Sinroni Pak Sinroni pecanda Tadi saya ngomong-ngomong gitu ya Pak Tapi caranya gimana? Dari burung yang gak berbunyi Tiba-tiba bunyi Tadi pertanyaan lu ya Caranya gimana? Sebenernya sih Kalau kita gak membedakan Yang namanya merawat burung Kita pecinta hewan Jadi semua perlakuannya pun sama Kita rawat Dengan konsisten Dengan cinta lah gitu Nah saya juga punya prinsip Kalau memang kita merawat hewan dengan baik Itu tentu perlakuan Dan timbal balik ke dia Ke kita balik baik juga Kayaknya udah rahasia Gimana burungnya itu Dari diam Sampai bunyi Dia gak ngomong Masa cinta-cinta aja hari gini Cinta Oh ini nih Sebenernya sih Ya ini Oh ini juaraan ini Gak jalan sih Ini pakan yang Tadinya sebelum saya Sebelum saya lagi aktif-aktifnya lomba Ini gak saya berjual belikan Buat ibaratnya Dapur saya sendiri Tapi nanti dulu ini rahasianya ini Sebenernya Lu jangan dompleng ini Dengan berhasil Gak 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 Jadi memang Ibaratnya TC1 itu terkenal dengan Burung kan punya siklus ya Ganti bulu Dan dia gak pernah ngedrop saat ganti bulu Biasanya kan lagi ganti bulu itu dia Gak bunyi Dalam waktu yang lama Kalau TC1 itu istirahat cuma 28 hari Jadi 28 hari dia udah bisa kembali ke lapangan lain Rahasianya apa? Aha ini Ini beneran ini Ini pakan racikan saya Tapi bukan kira-kira ini kan Ini salah satunya Tapi dijual gak? Dijual Apa bedanya ini dan yang lain Guys ini gak promo apapun nih Meraknya aja gue tutup Gak deh gak apa-apa Jadi ini memang racikan kita Dari ada beberapa Ibaratnya Inilah bahan-bahan yang Membantu dia untuk memenuhi Gusnutrisi Segala macemnya Oke Mata gue udah plus Tulisannya apa sih ini? Jersey Halim Ini nomor-nom WA-nya juga Ada Facebook-nya juga Gue bacain buat lo 581250262263 Betul? Betul Gila gue baca harus segini Gue udah plus Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim udah tua gue Kelu kebaca gak gini? Baca Segini? Baca Segini? Kebaca Ayo udah Eh papa tua juga sama kayak gue Bercanda ya pak Oke Jadi sasatnya Jadi gini deh Sasatnya makanannya Harus pas Yang kedua Yang kedua Rawatan yang harus konsisten Jadi kita dalam Lomba burung berkicau itu Gak bisa Kita mau mendapatkan burung yang bagus Dengan waktu yang singkat Sekalipun kita Membeli burung dengan yang udah jadi Tetap Namanya adaptasi Dan perawatan itu harus berubah Jadi kita rawat Dari hari ke hari Liatin tingkah lakunya dia Perlakunya dia Baru kita bisa Ibaratnya tau lah maunya apa Dari tidak berbunyi Sampai bunyi berapa lama? Kemarin Kemarin tuh hampir 6 bulan 6 bulan aja? Cuma kasih makan doang? Ya tetap dirawat Dijemur Dikasih mandi Ini ada rahasia nih lu Lu gini gini kan? Lu gini gini kan? Iya Rawatannya sih sebenernya Simple biasa Kok cuma bikin gimana dianya Aman aja sih sebenernya Menurut tau adanya Ada rahasia gak menurut ini? Ada kan? Nih 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 Pokoknya Pokoknya Punya banyak cara Untuk merawat hewan Tapi ada hak juga Untuk para keeper itu Untuk mempertahankan Senjata rahasianya Betul ya? Betul Emang apa sih? Gampang Kalau mau turun di dunia kicau Saya bantu Oke Nah pertanyaan terakhir Apakah Burung kenar ini Cocok hidup di Afiarigwe Afiarigwe itu isinya Burung-burung kicau Berbagai macam ukuran Tapi rata-rata kicau Tapi tidak ada paru bengkok Termasuk club bird gak ada Gak ada Paru bengkok gak ada Tapi ada merak juga Kemungkinan Ada pisen Kemudian ada angsa Ada Kura-kura darat Ada dunia air juga ada Karena dibikinnya hutan Gitu deh Oh gitu Oke Apakah Kalau menurut saya sih Cocok gak cocok Gimana kita membangun ekosistemnya Kalau menurut saya Kalau memang nanti Di afiarinya itu Dia mempunyai rumah yang nyaman Yang teduh gitu Menurut saya cocok-cocok aja Dia bisa bersaing gak dengan Para burung Kicau lainnya Teritori kan Ini teritori gak? Kalau ini sih Enggak ya Tapi memang dia Kalau untuk berkembang biak Mungkin agak sulit Kalau untuk di afiari Karena Karena dia harus Ibaratnya Kalau kawin itu Antara kenari Harus sama-sama birahi Harus sama-sama cocok Sedangkan kalau kita Di kandang besar itu Kemungkinan untuk Mengontrol birahinya Dia agak susah Karena Karena Ibaratnya kalau di afiari Kalau kenari itu kan Perawatan jantan betina Harusnya sama-sama Seimbang ya gitu Jadi Kalau untuk Ibaratnya untuk Di budidaya gitu Kenari itu Mesti punya perawatan Yang lebih Maksimal gitu Dan harus di satu kandang kan Berdua Dan kalau terlalu besar Kayaknya dia agak susah Untuk ininya Monogami Enggak Enggak Kalau dia bisa Satu jantan Bisa banyak betina Di satu kandang Bisa satu jantan Berapa betina? Oh enggak Kalau di satu kandang Satu betina Satu betina aja Tapi si jantannya Bisa dicabut Bisa dipindah Ke poligami Oke Jadi kalau gue Tujuan afiari-nya itu Untuk Sekedar pelihara Rawat Mungkin bisa Tapi niatnya kan Gue itu Mau melestarikan Bisa bereproduksi Mereka Agak sulit Agak sulit Tapi Memang ada beberapa yang Menggunakan kandang koloni Untuk budidaya Cuman Tingkat keberhasilannya sih Rendah Untuk sejauh ini Sarangnya kayak gimana? Sarangnya dia pakai Kayak serat nanas gitu Jadi kayak pakai kotak Ini ada Tuh Tuh Mana serat nanasnya sih? Ini nih Disini kan di sarangnya Dia dikasih serat Oh Oke Ini ada iPhone Ya guys Oke Ini Eh tapi Sebentar Kalau secara alami Dia Bisa bikin sarang sendiri Enggak? Sebenarnya kan burung ini Burung Impor ya Enggak ada di Indonesia Tapi dia hidup di alam atau enggak? Enggak Kalau burung ini di alam Kemungkinan besar mati Karena makanannya pun kan Makanan-makanan impor gitu Oh Bukan makan gabah Kayak burung gereja Kayak burung pipit gitu kan Dia dari mana sih? Dari pulau kenari Brazil Cuman sekarang udah banyak penamparan Oh kenari itu nama pulau Di Brazil Tapi kalau misal kembali lagi Di aviari gue Kan selain Ditanamin pohon-pohon Yang bisa Dimakan oleh burung-burung tersebut Ini kan enggak tumbuh nih Enggak Tapi misal di tempatnya itu Gue taburin nih Boleh, bisa Yang penting Antara tempat dia Istirahat Tempat dia Ibaratnya rumahnya dia Sama makanan itu Enggak terlalu jauh Jadi karena kan Dia bukan burung yang Menjelajah terlalu jauh ya Jadi supaya dia Gampang untuk menjangkau makanan Oh oke 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 guys Berarti tulis di komentar Apakah cocok menurut lo Ya kan Gue mah nurutan ya orangnya Ya kata lo Atur aja hidup gue Nah pijen ya Oke Kalau menurut lo cocok Kenari di aviari tulis Kalau enggak cocok tulis juga Yang jelas harus follow IGnya Yaitu JRC Halim JRC Halim Lu mau juga Mau dong Apa namanya Sabi Golfit Sabi Golfit Menurut lo ikan koki di aviari gue Cocok gak? Cocok aja Gua banyak baju Cinta pikirin Lucu juga sih Tiba-tiba Tapi ini Layak gue pertimbangkan Kenari ada di aviari Lucu juga loh Kenari ada di aviari Lucu ya? Tulis-tulis di komentar Tulis di komentar Oke Jadi harga tertinggi Lu pernah jual 100 juta Itu? Si itu? Si TC1 itu Wow Rekor sih Maksudnya Sebelumnya memang belum Belum sampai lah Harga segitu Beli lu paling mahal? Beli 39 Umur kenari itu berapa tahun sih? Mungkin Dia masa Masnya Usia masnya mungkin 4-5 tahun Tapi di Si TC1 itu bisa sampai 8 tahun Wow Umurnya 8 tahun dulu? Iya 6 tahun dia gak terkalahkan Wow Jadi selama dari gak bunyi Sampai 5 tahun ke depan 6 tahun ke depan Itu gak terkalahkan Wow Jual satu terus Jual satu terus Terakhir di Piala Raja Dia jual satu 3 kali Wow Oke guys Menutup Kita lihat nih Beberapa video Mengenai si TC1 TC1 Thank you ya Oke guys Bye-bye Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton